Berhasil wujudkan impian operasi kantung mata, Dodi Sudrajat dengan bangga merasa dirinya lebih tampan setelah menjalani bedah estetik satu ini. Ayah mayang yang selalu menuai sorotan kian teguh menjalani operasi lantaran tengah mempersiapkan pernikahan. Tapi benarkah demikian? Akankah Dodi Sudrajat segera bermuara ke pelaminan setelah menjalani operasi kantung mata? Apapun itu, proses yang dijalani Dodi Sudrajat tak luput dari perhatian warganet. Ada yang memuji, namun tidak sedikit pula yang justru meninggalkan nada sumbang. Merasa bahwa tidak ada perubahan dari fisik Dodi Sudrajat sebelum dan paca operasi. Hal ini diakui Dodi karena bagian kelopak matanya masih bengkak dan dalam masa pemulihan. Mata Dodi Sudrajat masih bengkak. Terlihat sembab dengan warna biru kehitaman, Dodi Sudrajat sumeringah mengaku dirinya dipuji calon istri. Meski hasilnya belum terlihat jelas karena dalam masa penyembuhan, namun Dodi menyebut sang calon istri kian terpesona. Terpikat sosoknya yang terlihat semakin awet muda. Pujian yang dirasa setimpal oleh Dodi Sudrajat dengan uang sekitar 40 juta rupiah untuk biaya operasi menghilangkan kantung matanya. Membalut rasa dalam canda, siapakah gerangan sosok calon istri Dodi Sudrajat? Mengapa ketika angan untuk menikah lagi telah lantang dikemakan, sosok calon istri masih belum diketahui pasti oleh publik? Di simpul inilah, sahabat Dodi Ageng Kiwi membocorkan calon istri ayah mendiang Vanessa Angel tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Dodi Sudrajat disebut dilamar oleh janda dari Brunei Darussalam sana. Apakah ini lamaran seperti dalam bayangan banyak orang? Atau hanya sebuah ucapan yang terlontar dari mulut? Hanya Dodi sendiri yang tahu pasti. Dodi Sudrajat seperti tak ingin kalah dengan putrinya Mayang. Mayang melakukan operasi di bagian hidung. Dodi Sudrajat kemudian memilih operasi kantung mata. Mayang mengaku dilamar pengusaha Turki hingga banyak lagi pengusaha dalam negeri yang konon melirik Mayang sebagai tambatan hati. Kini Dodi juga digadang-gadang siap menautkan hati dengan janda dari negeri seberang. Segala tingkah dan pengakuan mereka. Dodi Sudrajat dan Mayang selalu berada di pusaran pembicaraan banyak orang. Meski banyak nada sumbang, entah itu soal asmara atau metamorfosa penampilan mereka. Keduanya bergeming, tak ambil pusing dengan cibiran di luar sana. Bagi Dodi, segala komentar miring dianggap sebagai hiburan belaka.